Masih terus meningkatnya, kasus COVID-19 membuat rumah sakit di berbagai daerah nyaris penuh, termasuk di Jabodetabek, berbagai cara dilakukan untuk mengakomodir pasien, termasuk dengan membangun tenda darurat. Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur mendirikan tenda di depan gedung rumah sakit sebagai upaya menghadapi lonjakan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat inap. Ini dilakukan seiring dengan semakin melonjaknya kasus konfirmasi positif dan membuat ruang rawat terisi penuh. Pendirian tenda darurat ini dilakukan merespon instruksi yang diberikan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang melalui surat edaran meminta semua rumah sakit menggunakan seluruh area sebagai ruangan perawatan pasien COVID-19. Di RSPI Sulianti Saroso yang telah ditetapkan menjadi rumah sakit COVID-19, tempat tidur ditambah untuk melayani pasien. Setidaknya akan ada 16 tempat tidur tambahan, sehingga setidaknya rumah sakit akan dapat menampung 140 pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Untuk menambah konversi tempat tidur, karena kita membutuhkan SDM, alat kesehatan, maupun sarana-perasarana yang lain. Insya Allah minggu depan kita akan menjadi 140 dan kita akan lihat perkembangannya. Kalau memang harus kita tambah tenda ini, kita akan tambah, mohon bantuan dari BNPB atau Pemda DKI untuk menambah kami untuk melayani yang emergensi. Di Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota memberikan tambahan 10 felbet ke RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Felbet diperuntukkan bagi pasien yang belum mendapatkan tempat di tenda darurat, yang saat ini digunakan sebagai instalasi gawat darurat. Selain itu, tenda darurat tambahan pun akan dibangun oleh pihak kepolisian jika pasien yang datang ke RSUD Kota Bekasi semakin meningkat. Saat ini untuk pasien yang terpapar COVID-19 sangat tidak terkendali, karena untuk saat ini dapat ditangani, hanya saat ini tidak bisa di tempat yang selainnya sehingga ditaruh di tempatkan di tenda. Dan tentunya kami lihat kondisi pasien tentunya sangat memperhatinkan yang saat ini dalam kondisi duduk di pusi roda. Akhirnya kami berkondisi dengan pihak rumah sakit untuk kami membantu felbet, yaitu kita saat ini membantu kebutuhan 10. Semoga ini bisa bermanfaat, membantu dalam penanganan dan penyebuan nantinya. Per 26 Juni 2021, terdapat 194.776 kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Saat gas penanganan COVID-19 mencatat, tingkat kematian menyentuh 210 orang pada setiap 1 juta penduduk.